Solusinya gimana? Ya banyak-banyak istifat Banyak-banyak sedekah Siapa tau ketika ketemu suaminya pulang hamil Harapannya begitu Dan menjelang beliau pulang mungkin ibu hidup sehat aja Ya mulai praktek hidup sehat Jangan makan ya gak sehat Ya sehingga nanti waktu ketemu sekali ketemu berkualitas Sperma ovumnya Tapi paling bagusnya apa? Ya tadi Sudah saya sudah menikah 7 tahun Tapi belum juga hamil karena PCO Polikistik Ovalist Indom Dulu satu tangan lo pernah hamil Tapi harus dikurek Karena hamilnya kosong Suami saya kerja di tambang Ulang 70 hari sekali Dan tidak boleh bawa istri Apa yang harus saya lakukan? Bingung saya jawabnya Cari kerja yang lain sih Oh gak usaha aja lah Ya Ya susah Sudah kayak begitu ya Awalnya kerja Apa ya Kerja-kerja yang sudah off di luar itu loh Susah Solusinya gimana? Ya banyak-banyak istifat Banyak-banyak sedekah Siapa tau ketika ketemu suaminya pulang hamil Harapannya begitu Dan menjelang beliau pulang Mungkin ibu hidup sehat aja Ya mulai praktek hidup sehat Jangan makan yang gak sehat Ya sehingga nanti waktu ketemu Sekali ketemu berkualitas Sperma ofumnya Tapi paling bagusnya apa? Ya tadi Kerjanya pindah Ya kerjanya pindah Kerjanya pindah Apakah keutamaan puasa Siap nanti Kepada Abu Hurayro Ya kalau bapak ibu Saya kerjakan Terus kerjakan lah Dan berat Emang berat Semua amal ibadah Semakin berat Dia kerjakan Semakin besar Rewardnya Ya Maka Puasa karena berat Allah siapkan Suatu pintu khusus Untuk orang puasa Ya nanti Pada akhirnya nanti Anda atau kita ya Akan lebih senang Makan Jadi awal stepnya begini Dulu makannya gak sehat Jadi ya Dulu makannya gak sehat Kemudian dia Pindah Terlalu berubah Mulai makan yang sehat Nanti step berikutnya Makanan sehat pun Tidak terlalu tertarik Buat dia Dia lebih senang puasa Gitu nanti Akhir ujung-ujungnya Makan sedikit Sudah cukup Gitu Bagi bulan Ramadan Kayak begini Ya Anda niatkan Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Kita Allah sampaikan Ke bulan Ramadan ini Dan menjadi bulan Benar-benar bersih-bersih Bukan hanya bersih fisik Tapi bersih hati Mengatasi Atau Mendidik nafsu kita Mendidik kolbu kita Iman kita Ya Seperti itu Satu lagi kali ya Mohon resep Untuk asam urat Dan resep Obat kolesterol Tadi udah kayaknya Yang tadi itu Jadi gini Herbal itu Atau jamu-jamu rimpang Itu dia kerjanya banyak Gitu Ya Kolesterol Sekarang kolesterol itu apa? Lemak Lemak kan? Munculnya karena apa? Karena yang diasup Banyak lemak Gak sehat Coba tanya sama orang Karena kolesterol Sering makan sayur gak? Sering makan buah gak? Sering minum air putih gak? Kemungkinan besar gak? Akhirnya Yang dimakan apa? Tadi gula lagi Gula lagi Dan diberubah menjadi Berubah menjadi lemak Ya Itu di stop Dengan cara Ganti sama sayur dan buah-buahan Kemudian rimpang-rimpangan Secara umum sih ya Itu insya Allah juga membantu Tadi yang Tadi saya jelaskan terakhir itu Kayak Apa jahe Kunyit Menkuas Sering Sama jeruk nipis Sama kurma Tadi juga Insya Allah membantu Saya seorang istri Umur 31 tahun Berat barang 54 kilo Tinggi barang 150 cm 44 tahun Menikah Belum hamil Mohon resepnya Sudah Di IG Banyak banget Nanti dibaca aja Yang tadi saya bilang Tadi tentang tulisan saya Tentang survei tadi itu Itu komennya itu Bapak Ibu bisa baca disitu Itu ilmu semua itu Bahkan ada yang sampai 20 tahun Nanti saya disitu ada Baca disitu Saat ini saya mengkonsumsi Kurma muda dan buah zuriat Saya sih pribadi Yang susah-susah Gak usah ribet lah Buah zuriat ini kan Susah didapat Sebenarnya buah zuriat itu Genusnya Sama kayak ini Genus Genus Marga Spesies Dia sama kayak kurma Ini memanfaatnya Kurang lebih sama aja Itu yang pernah saya Coba kaji Jadi Kalau sudah mulai Mau promil Zaitun Kurma Madu Yang lepas Zaitun Kurma Madu Zaitunnya Minyak Minyak kayak begini Yang tadi itu Bisa 1 sendok makan Sehari Kurmanya 7 Madunya 1-2 butir 2 sendok makan Cukup insyaallah Buat spermanya Subur Tadi bisa Kunyit terutama Atau mungkin Kunyit Ditambah dengan Habatul saudah Juga bisa Kunyit habatul saudah Memadu Insyaallah Bagus buat sperma Baik ini beberapa Pertanyaan sudah sama Saya kira mungkin cukup Sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa dipraktekan Di rumah Ibu-ibu yang Punya Pengendali Atau menjadi Pengendali Gapurnya Cobalah Masak yang sehat Kulkasnya Di sini Yang sehat Sehat Lemarin makannya Di sini Yang sehat Sehingga nanti Kita bisa Wujudkan Genasi yang sehat Dan berus sekalian Apa yang kita kerjakan Atau mungkin kita niatkan ini Tidak lain Tidak bukan Kita niatkan semua Karena Allah SWT Bukan untuk gaya-gayaan Karena sayang badan Allah sudah menciptakan Badan kita dengan Sangat-sangat sempurna Jangan dirusak Jangan dizulimi Karena toh Nanti pada akhirnya Allah akan minta Pertanggung jawabannya Kenapa kita hidup Sakit-sakitan Allah tidak menciptakan kita Secara Untuk sakit-sakitan Saya kira mungkin begitu Mudah-mudahan Bermanfaat Kenapa Pak? Tertigo Baik Obatnya apa? Berbekam Insya Allah Semoga sehat ya Sama ini Kunyit sama lada hitam Minum nanti Ya Kunyit Dikasih air panas aja Dikupas Kasih lada hitam sedikit Sama sedikit kasih Abatus saudara Insya Allah Baik sekali lagi Mohon maaf Terus sekali lagi Kalau ada yang salah Yang saya sampaikan Semoga apa yang Saya sampaikan ini Bermanfaat Dan semoga Dan semoga Dengan ini Kita bisa membantu ya Menyehatkan negeri ini Yang sudah begitu banyak Beban penyakitnya Dan bagi Anda yang punya Bisnis kuliner Cobalah bikin Makanan Minuman yang sehat Ya Bagi kita Yang sudah mulai ngerti ini Coba share ini Kepada orang lain Sehingga kita Bisa jauh lebih baik Kehidupan kesehatan kita Sehingga nanti Kita kembalikan Ya Kata Kunci terakhirnya Kita kembalikan Jasad ini kepada Allah Dalam keadaan yang baik Betul Karena Allah akan tanya Kenapa saya sampaikan Allah akan tanya Kenapa di zolini Ya Jangan rusak badan kita Yang Allah sudah sampaikan Lama Al-Quran Kami ciptakan manusia Sempurna sekali Ya Semakin kita Sehat Maka semakin Naikkan ketakwaan kita Kepada Allah Sehatnya Allah berikan Kepada kita Jadikan sebagai Bekal kita untuk lebih taat Sehat harus lebih taat Kalau dengan sehat Tidak taat Maka mungkin sakit Lebih baik untuk Mengguguhkan dosa kita Ya Jangan Dengan sehat Malah justru susah-susah bangunnya Sekalian percuma Anda hidup sehat Percuma kita hidup sehat Percuma minum madu Percuma impus water Kalau seandainya Quran gak dibaca Malam gak bangun Ya Dua gak dikerjakan Sayang Sehatnya kita Harus bikin taat Allah kan senang Dengan hamba-hambanya Yang Kuat Dan taat kepada dia Mumin disintai Allah Dan mumin yang kuat Kuat itu dibuktikan Dengan cara apa Bukan kuat fisik Tapi kuat manahan nafsunya Ketika ketemu Makanan gak sehat Jangan makan Kuat untuk bangun malam Kuat untuk baca Quran Itu yang saya maksud Ya Seperti itu Semoga bertemu lagi dalam waktu sempatan Dua sekalian Semoga Allah sehatkan Bapak Ibu sekalian Dan semoga yang sakit juga disembuhkan Allah Semoga yang berhutang Dilunasi hutangnya oleh Allah Semoga yang sedang hidupnya bermasalah Semoga yang sedang hidupnya bermasalah Allah mudahkan urusannya Semoga yang belum menikah Segera dinikahkan Dengan jodoh yang terbaik Ya Dan semoga Allah lindungi negeri kita ini Ya segala macam Bencana Azab Ujian penyakit-penyakit yang berbahaya Dan semoga juga Allah wafatkan kita Dalam husnul khutimah Dan semoga nanti Kita bisa bertemu lagi Dalam waktu kesempatan Dan mudah-mudahan Kita bisa bertemu lagi di surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh